Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di video Alifraza Bahas Yang saya bahas kali ini yaitu adalah Bahas Bahas kenapa saya tidak pernah membuat konten prank Anda gimana ya Bukannya saya gak mau ya Tapi jangan ngajak saya kalau bikin konten prank ya Oke Channel saya itu berisi tentang konten kuis Program perempuan, kereta api Vlog, daily vlog, tutorial, dan musik Jadi saya itu gimana ya Tidak mau ikut-ikutan channel lain Kayak Nino Kuya, Atalilintar Kalau Atalilintar itu konten yang paling identik dengan channelnya dia itu adalah Gerbok rumah sama ini Gerbok rumah sama prank Ya prank juga sih Tapi tidak seperti yang ada di WDN Paleka dan RMK Sound Nah Kenapa saya Ya balik ke pertanyaan Ada yang menanyakan ke saya Tapi Ada yang memaksa juga Kenapa gak bikin video prank Ya tadi Saya tidak mau kejadiannya seperti yang dialami oleh WDN Paleka Itu bahaya banget Jadi sekalinya kita membuat video Itu langsung masuk Gak langsung sih Kalau kita lihat buktinya dulu Bukti kesalahannya langsung masuk penjara 12 tahun Kena tiga pasal Dan dendernya lebih dari 1 miliar rupiah Memang tegas ya Jangan main-main dengan undang-undang ITE Jadi Penjelasan yang kedua Itu yang pertama tadi Karena takutnya kayaknya WDN Paleka Terus yang kedua Takut Dicat jelek Jadi kalau kita bikin prank Terus yang kita prank itu Orang yang baperan Atau Orang yang ternyata Kayak gimana ya Sensitive part Bukan sensitive Ya Baperan yang jelas Takutnya Yang di prank itu Melaporin ke polisi Padahal Kebanyakan konten prank Yang dibuat sekarang itu Secara real gitu Jadi kita ngeprank orang lain Yang gak dikenal Tapi Kalau mau Bikin prank sih Boleh-boleh aja Cuma jangan Jangan ngajak saya Itu bahayanya Disitu Orang-orang disitu Takutnya Yang diprank Ngalapun polisi Terus ujungnya Riput Kayak gitu Kayak gitu Ngeprank Terus Penjelasan Saya tidak mau ngeprank Gimana Karena Saya tidak Tidak mau dicat jelek Dicat jelek Kayak gini Dislakenya pasti banyak Kalau ngepranknya Secara real Tapi kalau ngepranknya Sama temen Itu That's no problem Yang jelas seperti tadi Jangan Apa Kalau mau ngeprank Jangan ngecek saya Saya tidak mau melakukan itu Saya melakukan hal yang positif Yang tidak beredukasi juga Ada Cuman ya Positif aja Plus Gitu Oke Sudah selesai ya Penjelasannya itu saja Seperti Oke Lingkasannya Saya jelasin lagi Ulangi lagi sekali lagi Saya tidak mau melakukan prank Karena takut Yang diprank Ngelaporin ke polisi Gitu Ngelaporin ke polisi Saya kena undang-undang ITE Penjaranya lebih dari 4 tahun Ngerinya begitu Oke Dah Ya Walaupun itu Kontennya ada yang positif Dan yang negatif Tapi tetap aja Takut merugikan Merugikan orang lain Oke Sudah selesai ya Jangan lupa Tekan tombol ini Lalu ini Itu saja penjelasannya Sampai jumpa Sampai jumpa